Pemimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah L.C. M.H.U.M. berpesan agar seluruh pemuda senantiasa menjadikan akhirat di hati, dunia, di tangan, dan kematian di pelupuk mata. Pesan itu disampaikan pada acara pengajian yang digelar oleh Rohis SMA MTA pada hari Selasa Pagi. Acara pengajian bertema merangkul akhlak kembali berlangsung di Pondok Asrama Putra SMA MTA Surakarta. Pengajian juga bisa diikuti melalui Zoom Meeting serta live streaming YouTube. Pada pengajian ini, Pimpinan Pusat MTA berpesan agar seluruh pemuda senantiasa menjadikan akhirat di hati, dunia di tangan, dan kematian di pelupuk mata. Putra-putri Majlis Tafsir Al-Quran, pemuda-pemudi Majlis Tafsir Al-Quran pada khususnya, jadikan akhirat di hati kalian. Jadikan dunia di tangan kalian, dan jadikan kematian di pelupuk mata kalian. Sementara menurut Kepala SMA MTA Surakarta, Dr. Andes Dias Tono MPD, pengajian akbar ini biasanya digelar di gedung pengajian MTA Pusat. Akan tetapi karena kondisi pandemi, pengajian digelar secara terbatas yang dipusatkan di Asrama Putra. Masa kondisi normal dulu, kita laksanakan di Majlis Pusat. Karena ini kondisi pandemi COVID, dibuat gabungan. Untuk anak-anak yang sudah tinggal di Asrama Putra, ini langsung berlaku-laku dengan beliau alustat Nurpolis LJM BUM, yang seluar secara kilapuk, kemudian yang putri ini ada di Masjid SMA. Jadi tidak tata buka langsung, tapi online, kemudian yang masih di rumah, ini mengikuti secara online. Kepala Sekolah berharap agar akhlakul karimah yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, senantiasa tertanam pada diri siswa-siswi SMA MTA Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV